Tim relawan terus bergeliat dalam mendukung calon yang diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Di Jakarta, relawan setia Prabowo mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Seperti inilah cara Kedat Partai Kebegitan Bangsa, Keupatan Bandung, dan relawan Cak Imin saat melakukan sosialisasi pengandalan Bacawapres PKB Muhaymin Iskandar kepada warga. Mereka mengajak makan bersama para tukang ojek pangkalan dan tukang parkir yang mangkal di pinggir jalan kawasan Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para kader, relawan, tukang ojek, dan tukang parkir, antri dan duduk bersama menikmati hidangan nasi kuning dan gorengan bala-bala. Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI, temu warga ini selain mensosialisasikan Bacawapres Muhaymin Iskandar juga untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi warga. Perlu ada satu penanganan. Di Soreang saja di kota seperti ini, apalagi di dana daerah. Apalagi menghadapi tahun politik, pasti perekonomian ada terganggu, semua para produsen juga sekarang mengeluh karena market of takernya agak susah. Ini harus dicari penyebabnya. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, sukarelawan wanitan layan Sadulur Ganjar Cimanuk mengadakan pelatihan produksi kripik kelapa. Kegiatan yang digagas pendukung Ganjar Pranowo ini digelar dalam rangka meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat dan memberikan penghasilan tambahan kepada para istrin layan. Koordinator wilayah wanitan layan Sadulur Ganjar Desa Cimanuk, Tria Silviandari, mengatakan pelatihan produksi kripik kelapa ini diikuti oleh ibu-ibu yang merupakan istrin layan di Desa Cimanuk. Pelatihan pembuatan kripik kelapa beserta pemberian bantuan di Desa Cimanuk. Kebanyakan peserta dari ibu-ibu istrin layan di Desa Cimanuk, ibu-ibu sangat antusias meskipun cuaca sedang panas, tetap peratusan datang sini. Jelas adanya perhatian ini untuk memperbaiki perekonomian keluarga sehingga para istri bisa membantu perekonomian keluarga. Tim relawan juga memberikan bantuan peralatan produksi kerumah produksi kripik kelapa, bantuan berupa kompor, wajan, peniris minyak, dan lainnya. Sementara itu, relawan setiap Prabowo mengadakan deklarasi untuk mendukung Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Dukungan deklarasi diadakan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Sejumlah petinggi partai Gerindra hadir di acara ini seperti sekjen partai Ahmad Muzaini, Edi Baskoro, dan Ahmad Riza Patria. Prabowo mengucapkan terima kasih pada para relawan karena telah mendukungnya sebagai calon presiden 2024. Saya merasa tidak pantas sebenarnya. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, penuh dari kekurangan. Penuh dari kelemahan. Tapi saya siap. Dan saya bersedia. Terus berjuang. Demi keadilan. Demi kesejahteraan. Demi kemakmuran. Saya bersedia. Saya ucapkan terima kasih. Dalam pidatonya, Prabowo ingin sisa energi dan hidupnya untuk bangsa Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Selamat menikmati.